Garmin baru saja meluncurkan seri 4Runner terbarunya yaitu Garmin 4Runner 165. Jika dibandingkan dengan seri lainnya yaitu Garmin 4Runner 265, apa saja perbedaannya? Yuk simak videonya sampai akhir! Bersama saya, Farhan Persekia, kembali lagi di Product Versi. Sebelum masuk videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube ini jika kamu ingin dapat perbandingan terbaik seputar gadget. Enjoy! Pertama, desain dan layar. Dari segi layar, memang keduanya dibekali dengan layar AMOLED yang membuat tampilan layar lebih jernih dan tajam, meskipun berada di luar ruangan. Perbedaan yang berdasar adalah dari segi kecerahan yang ditampilkan, di mana Garmin 4Runner 265 lebih cerah karena memiliki resolusi lebih tinggi sebesar 416x416 piksel. Dibandingkan dengan seri 165 yang memiliki resolusi 390x390 piksel saja. Perbedaan lainnya terlihat dari ukuran layarnya, di mana ukuran Garmin 4Runner 265 lebih besar dengan ukuran 1,3 inch. Dibandingkan dengan Garmin 4Runner 165 yang memiliki ukuran 1,2 inch. Begitu juga dengan pelindung layar, 4Runner 265 lebih durable dengan perlindungan Gorilla Glass. Sementara, 4Runner 165 masih menggunakan perlindungan yang diperkuat dengan bahan kimia. 2. Fitur Kesehatan dan Olahraga Untuk fitur olahraga, Garmin 4Runner 265 dirancang lebih banyak untuk mode olahraga dibandingkan dengan Garmin 4Runner 165 yang lebih terbatas. Meskipun begitu, Garmin 4Runner 165 masih tetap mendukung fitur olahraga seperti lari, sepeda, berenang, hingga triathlon. Garmin 4Runner 265 memiliki fitur status latihan, di mana fitur ini akan menampilkan aktivitas kebugaran yang dilakukan efektif atau tidak. Di mana fitur ini akan menampilkan aktivitas kebugaran yang dilakukan efektif atau tidak. Ada juga fitur Training Readiness, di mana data-data tersebut dihitung berdasarkan faktor tidur, riwayat pelatihan, dan HRV semalaman. Sedangkan Garmin 4Runner 165 memiliki fitur latihan yang lebih dasar. Meski begitu, smartwatch ini juga menampilkan data status HRV dan VO2Max. Fitur tersebut juga memberikan saran kepada pengguna mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk pulih. 3. Fitur Sensor Untuk sensor yang dimilikinya, Garmin 4Runner 265 dan 165 sama-sama memiliki sensor yang sama yakni Garmin Elevate V4. Lalu ada bar metric, kompas, dan lainnya. Hanya saja pada Garmin 4Runner 265 memiliki sensor gyroscope. Dari navigasi yang disematkan, keduanya memiliki 3 sistem navigasi utama yaitu GPS, Gruness, dan Galileo. Untuk smartwatch Garmin 4Runner 265, selangkah lebih maju dengan sistem dual band multi band GNSS dan meningkatkan akurasi GPS. 4. Baterai Dari segi ketahanan baterai, Garmin 4Runner 265 lebih unggul dalam mode smartwatch. Di mana Garmin 4Runner 265 mampu bertahan hingga 13 hari. Dibandingkan dengan seri 165 yang mampu bertahan selama 11 seri saja. Secara keseluruhan, dari berbagai fitur yang diaktifkan, Garmin 4Runner 265 lebih unggul dari segi ketahanan baterai yang dimilikinya. Itu dia perbandingan dari Garmin 4Runner 165 dan Garmin 4Runner 265. Mana yang menjadi pilihan kamu? Yuk tulis pilihanmu di kolom komentar ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin dapat perbandingan terbaik seputar gadget. Saya, Farhan Bersetia, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!